skala perilaku behavior behavior yang sekarang ini adalah scale up scale up behaviornya dia yang aku kenal tahun-tahun dulu itu seperti itu sama iya sama, cuman sekarang ini mau besar aja, tapi sama terus ikram pada guru ya ikram pada guru, jelasin mas contohnya dulu jadi apa yang disampaikan dulu ada satu hal yang menarik ya, saya pernah mendengar kalimat ini dari Tom MC Iflay Coach Tom kalimat ini menarik sekali tentang uang uang itu tidak pernah merubah apapun uang itu tidak pernah merubah apapun, uang hanya memperbesar apa yang sudah ada uang tidak pernah merubah apapun uang hanya memperbesar apa yang sudah ada waktu dia misalnya posisi di bawah kemudian misalnya pas posisi tidak punya uang kemudian ngomong nanti kalau aku sudah punya uang, aku mau berbagi sama orang tua, aku mau ngasih orang tua nanti kalau aku sudah punya uang lagi aku baru mau nabung aku, misalnya mau berbagi sama orang tua lah aku baru mau sedekah itu dilihat dulu pas posisi itu, dia sudah ada effort untuk, dia sudah ada usaha untuk ngasih orang tua belum, posisi tidak punya uang oke artinya dia sudah siap berkorban atau belum gitu kan kalau misalnya ternyata dia tidak melakukan itu misalnya aku waktu itu misalnya nih ya waktu di bawah penghasilan 100 juta per bulan aku nanti kalau penghasilan aku mau 5 juta udah 5 juta per bulan aku akan mengasih orang tua aku segini tapi posisi 1 juta dia tidak pernah berbuat apapun itu 5 juta juga sama juga tidak akan pernah dan uang tidak merubah dia hanya uang besar apa yang sudah ada kalau punya uang 1 juta pelit 5 juta 5 kali lebih pelitnya 5 kali lebih pelitnya karena makin besar makin uang tidak pernah merubah apapun dia hanya memperbesar apa yang sudah ada makanya kemarin waktu cerita tentang Imam Shafi'i orang yang namanya Imam Shafi'i bukan imam ya bukan alih bukan ulama ya yang dari Ustaz Yusuf Mansur yang nasib bungkus kan nasib bungkus artinya ketika dia tidak punya uang penghasilan dia hanya yang bisa ditabung ada 100 ribu per bulan ketika dia punya uang 1 juta itu uang satu-satunya dan uang itu akan digunakan untuk membayar kontrakan tapi dia rela sedekahkan artinya ketika dia punya uang lebih banyak sedekahnya bakal lebih banyak dan itu kan terbukti loh 650 ya ya kan dia dapat uang untung 700 juta jackpot kan boleh-boleh bilang mereka jackpotnya itu gongnya 700 juta 50 juta disimpan 660 juta sedekahin nah kalau orang-orang biasa yang dapat itu dan mungkin itu yang bikin dia terpilih nah itu kan itu yang membuat dia diterpilih diantara semua catering diantara semua ya diantara semua orang-orang yang punya potensi justru dia yang dipilih justru dia yang dipilih miracle kan keajaiban dari sisi kita tapi kalau kita yang melihat dari sudut pandang Allah kan itu pilihan sudah ada aturannya gak random bener-bener random iya oke kita yang paling pantas ya iya dan saat ini orang-orang yang kabinetnya Jokowi yang orang kapasitasnya aslinya enggak KW3 tapi kalau dari luar dia dipilih jadi menteri artinya dikeberi amanah jebetan yang luar biasa seperti itu nah itu kan apa sisi kepantasannya Sisi miracle-nya bisa jadi itu bukan miracle kan yang kita sebut dengan definisi miracle kan sesuatu yang satu ya emang itu tidak terduga-duga dan yang kedua itu kan menyelamatkan dia di akhirat nah ini malah menjerumuskan ya ya kan kalau bisa jadi ketika dia mendapat sesuatu yang tidak mendekatkan dia ke akhirat kan malah jadi menjerumuskan bukan sebuah keajaiban artinya itu berlaku juga untuk kekayaan makanya ada jadwal kekayaan itu bukan selalu anugerah tapi itu kadang-kadang jadi ujian juga gitu sebenarnya bukan kekayaan ilmu bisa jadi ujian iya kan anak anak semuanya gitu bukan hanya kekayaan yang bisa jadi ujian segala macam hal itu bisa jadi ujian mas aku gisar dikit tapi masih digambar ini aku memang masih berfokus ke titik ungu yang dia tiba-tiba memutuskan untuk kebawa tidak melakukan apa-apa atau bahkan ini menjadi dasar bahwasannya orang itu berpindah-pindah fokus sehingga itu membuat dia pokoknya bisa interview apa ya kemarin ini nih yang ungu belum-belum belum lah ceritain nah dimana dia saat dia merasa kok gak bergerak ya hasilnya itu effortnya udah nambah terus tapi hasilnya itu masih kecil gitu loh akhirnya dia menyerah dan tidak melakukan apa-apa betul betul ya kan ini nih jadi yang ungu disini ya mas kuno mas tulus jadi ketika dia melakukan sesuatu saya udah melakukan sesuatu disini kok hasilnya kecil ya effortnya nambah ini kan effort kan effortnya nambah tapi kok masih belum ada progres ya masih disini effortnya udah nambah nih segini tapi kok masih sedikit akhirnya kemudian oke deh saya udah kayaknya gak berhasil dan akhirnya saya gak melakukan apapun ya kan jadi gitu padahal sebetulnya dia sudah ada di track yang bener gitu lah kan tracknya begini ya ya pas sampai disini kemudian dia kok kayaknya gak signifikan ya yaudah saya keluar saya gak usah melakukan ini gak melakukan apapun gak melakukan apapun mungkin ganti yang lain kembali lagi dari dari nol lagi betul betul nah sebenernya yang ini kan sebenernya terjadi banyak orang mau gak mau ya ya bahkan mungkin saya pun merasakan nah sebenernya biar gak apa sih sebenernya faktor-faktor yang membuat kita bisa yakin gitu udah terusin aja gitu ya kan mungkin yang lain juga bisa share gitu karena kadang-kadang pun saya punya banyak temen yang kayak gitu gitu kan yang punya keyakinan atau belum mantep bahwasannya ini ini bener gak ya gitu kurang lebih gampangnya gitu kan terus akhirnya kayaknya enggak deh akhirnya kembali ke titik nol lagi akhirnya pindah lagi pindah lagi ada komen gak dalam hal ini bisa jadi itu profesi ya apa itu jualan apapun ya apapun itu apapun tindakan apapun lah tindakan apapun ya tindakan ya gimana ya jadi kalau saya gini kan seperti tadi konsep ya bahwa kenapa itu terjadi kenapa kalau kita kemudian memutuskan untuk tidak oke deh kayaknya ini gak ada hasilnya maka saya gak melakukan ini lagi kalau kan tadi saya udah cerita ada yang namanya dopamine dopamine itu hormon kebahagiaan kalau dopamine itu keluar di otak itu kita feelnya happy satu tapi bukan hanya dopamine yang memberikan efek kebahagiaan ada endorfin juga tapi yang mau kita bahas hari ini adalah dopamine nah dopamine ini bisa keluar kalau orang itu merasa berprestasi maksudnya dia setelah melalui effort ya apapun itu pokoknya kalau oke nih saya merasa berprestasi dopamine keluar ces itu akan memicu dia oke saya tambah semangat lagi untuk melakukan tindakan berikutnya gitu ya clear ya nah ketika kita melihat bahwa kita sudah saya udah melakukan ini kok gak ada hasilnya dopamine kan gak keluar ya kan ketika dopamine gak keluar diulang lagi dua kali kok gak keluar lagi kok gak berhasil lagi dopamine gak keluar lagi diulang lagi ketiga 4, 5, 7, 8 kok gak keluar lagi yaudah lah saya gak usah melakukan ini kayaknya gak berhasil gitu kan nah gimana caranya supaya dopamine keluar jangan fokus ke hasil ingat sekali lagi jangan fokus ke hasil goal kita adalah definisi berhasil ya kalau saya tiap pagi adalah definisi definisi saya berhasil menjalani hari adalah ketika saya berhasil melakukan aktivitas saya oke aktivitas saya aktivitas ya beda loh ya kan gini-gini contoh waktu itu mas Yassin tempatnya di grup kan saya melakukan ini kok kadang-kadang tidak konsisten gitu kan karena kita berharap ngukurnya adalah dari hasil tolong ukurnya saya sukses kalau saya melakukan ini dan ada hasilnya ukuran kesuksesan adalah hasilnya proses berarti ya ukuran sukses adalah hasilnya ketika hasilnya belum ada dopamine gak keluar oke betul kan kalau saya ngukurnya adalah kalau saya sudah berhasil melakukan itu saya gak diri saya sukses berhasil melakukan itu berhasil melakukan itu artinya apa yang saya lakukan dalam kontrol saya soal hasil kalau hasil kan gak tau kita mau berhasilnya kapan contoh relief ya misalnya gini jadwal tangi turun melaku-melaku ya misalnya ya rutinitas 20-20-20 ya 20 Mei setiap pagi menulis jurnal bersyukur definisi sukses saya adalah misalnya gini ketika saya misalnya aku tanya nih salah satu rutinitas yang saya lakukan tiap pagi adalah 20-20-20 saya menulis abandon jurnal jurnal bersyukur itu sudah saya tulis dari tahun 2008 misalnya saya ngomong seperti itu kemudian ada orang yang ngikutin akhirnya saya ikut nulis berharap dia dapat hasil yang sama dengan aku gitu kan berharap hasil yang sama hasil yang sama ekspektasi toh kembali lagi ke kurva ekspektasi saya nulis hari ini harus ada hasilnya saya nulis lagi harus ada hasilnya lagi tapi kan gak begitu kehidupan ini saya baru melakukan hari ini kujuk-kujuk minta hasil kan gak begitu realitanya nah begitu gak ada hasilnya dopamine kan gak keluar zona frustasi iya kan iya kan se- zona frustasi oke clear ya nah kalau aku tidak aku set definisi keberhasilanku adalah dengan hasilnya definisi keberhasilanku adalah apabila aku bisa menulis itu sudah menulis aja sudah menulis aja itu sudah berhasil dan ketika mensetnya seperti itu dopamine keluar contohnya berkongi bersulat subuh terus aku mah melaku-melaku 10 menit lah ya kalau kadang kita sudah nge-set jadwal seperti itu aja kadang wih jatai jam lima dit kudu metu rumah melaku-melaku 10 menit wih kadang-kadang ngosih ah males lah itu terus kalau kita berhasil jam lima dit metu sekong rumah melaku 10 menit sampai terus kembali ke rumah jam lima lebih 10 itu sudah merupakan keberhasilan itu sesimpel itu sesimpel itu orang aku dulu keringetan aku berhasil apa yang sudah aku tuliskan sebagai jadwal rutin itu aku agak berhasil gitu betul betul masih hari ini mungkin kita mau ngapain aja ya ngapain aja itu berhasil artinya begitu kan aku biasanya tak tulis ya tak tulis ya waktu nyentang itu dopamine keluar loh asli rasanya ses bahagia dia gak dopamine nya dia gak gitu ya tanya mas raka tanya mas raka gimana ketika itu tuh kalau-kalau dia testosteron aku gak dopamine keluar punya dopamine keluar banyaknya ses ses langsung nunduk ya metu aku aku rasa mendefinisikan aku lalu silahkan aku bisa bisa ngerasain nih tidak kalau kerasa langsung sih enggak tapi kan waktu kita menulis sebuah jadwal sebuah agenda ya kita punya lima agenda ketika kita bisa nyore satu tuh rasanya happy bahagia ada rasa sebuah kepuasan itu yang dinamakan kemenangan kecil ya ya itu little win makanya kenapa dibuat potong-potong kecil little win itu bukan kemenangan dari hasil karena hasil itu kita gak pernah bisa enggak itu di luar di luar kontrol kita kalau kita mengukur kesuksesan kita dari sesuatu yang gak bisa kontrol itu udah otomatis masuk jurnal sengsara dulu dari awal berarti menikmati proses dan bersabar dengan itu ya ya prosesnya dijalani terus berhasilnya dengan proses itu kita menikmati ya betul ukuran keberhasilannya dari proses itu bukan dari hasil dari proses itu karena hasil kita gak bisa kita gak bisa apa namanya kita gak bisa itu wilayah yang lain gitu kembali dunia dalam dunia luar iya betul bisa kita kontrol ya itu aja iya betul betul oke oke ini penting apa hal-hal simple tapi menurutku penting sekali merubah mindset bahwa yang tadinya tidak pernah berpikir ya ternyata kebahagiaan itu sesimpel itu guru ini aku nulis jam 5 sampai jam 6 jadwal aku per 10 menit hanya bisa konsisten melaksanakan jadwal yang sudah aku tulis itu sudah dianggap keberhasilan ya tergantung definisi kita oh artinya yang mengeset definisi keberhasilan di otak itu harus kita sendiri ya kita dong yang menentukan itu tapi lanjut mas yang tadi toh satu kan sedekah sedekah brutal ya ya tadi prinsip sederhana tadi apa itu tadi kan kamu ngomong bahwa ini adalah hal yang sederhana iya oke mau aku kok terinspirasi dengan hal yang kecil itu maksudnya kok yuk jadwal bebek karena termostatku nge-set duduk bebek ben sore asar sampai hari kudu payu sekian artinya berhasil itu kita anggap ketika payu sekian gitu jadi ketiap kurang satu aja kurang dua dari target yang sudah aku tetapkan ini sepi itu yang aku pikirkan selama ini dengan ilmu yang baru menurutku ini ilmu baru yang simple buat aku ya aku tak nge-set kesederhana itu simple iso mangkat tepat waktu jam setengah papat sampai marit konsisten di tempat itu jualan itu berapapun hasilnya itu urusan lain yang penting berangkat tepat waktu itu merupakan kebahagiaan sendiri bagi aku dan aku akan aku copy paste ke rutinitas rutinitas lain yang kecil ya seperti itu oke itu ilmu bagi aku terima kasih ada satu hal yang baru sedang baca menarik ya kalimat ini bahwa kebahagiaan itu bukanlah suatu tujuan kebahagiaan itu bukan sebuah tujuan kebahagiaan itu sebuah keputusan yang kalian menarik banget nih kebahagiaan itu bukan suatu tujuan yang ingin kita capai tapi kebahagiaan itu adalah sebuah keputusan kita mau memutuskan bahagia atau tidak sesederhana itu oh by design ya ya kan tergantung kayak tadi tergantung definisi makanya saya mau bahagia ketika nah ketika kita naruh nih kan bahagia itu ada syaratnya bahagia sengsara gitu kan bahagia saya bahagia jika saya mencapai mimpi saya jika jika kan dia mencapai mimpi saya padahal mimpi itu di luar kontrol kita gitu kan artinya kita kasih syarat buat diri kita bahagia itu cukup berat sekali untuk dicapai sedangkan kita ngasih syarat sengsara kita saya sengsara jika tidak mencapai mimpi kita kasih syarat sengsara kita cukup rendah dan kita kasih syarat kita bahagia cukup susah itu itu tadi kembali lagi bahwa saya mau bahagia jika ya kalau saya mau pengen bahagia selesai selesai saya teringat kalimat Nelson Mandela yang saya pegang pegang sampai sekarang bahwa engkau adalah raja bagi kebahagiaanmu sendiri kalau kau ingin bahagia yang menentukan adalah dirimu bukan orang lain betul sesimpel itu nah terus beliau melanjutkan begini kalau kau ingin bahagia maka keluarkan kebaikan yang ada di dalam hatimu jangan disimpan keluarkan jangan jangan takut dimanfaatin sama orang katanya gitu jangan takut dimanfaatin sama orang selama itu untuk kebaikan kan selama ini kan kita mungkin ada diantara mungkin saya perhitungan sama ketika dimintai tolong tapi ternyata itu menjadi garis merah Nelson Mandela jangan kalau bisa dimanfaatin berarti anda dipercaya sama Allah untuk dinaikkan derajat anda ketika diminta tolong tapi kalau anda ingin sengsara ingin bete ingin apa perasaannya kok gak enak ya tahan saja kebaikan di dalam hatimu serunahan jangan dikeluarin maksudnya ditahan aja jangan dikeluarin maka anda akan sumpah hidup anda akan bete hal-hal yang remeh akan menjadi besar dalam hidup anda katanya gitu makanya saya sepakat banget tuh dengan mas Dodi tadi yang habis disampaikan bahwa ternyata bahagia itu keputusan betul keputusan dia salah tapi benar-benar berarti belajar baik ya berarti ibaratnya kita apa yang ada di kita potensi kebaikan kita ibaratnya keluarin aja gitu jangan ditahan karena beliau sampaikan luar biasa tuh kalau ditahan terus-terus akan jadi panas dan energi kalau dalam ilmu fisika itu kan gak bisa ilang energi gak bisa ilang hanya bisa berubah bentuk kalau panas itu tetap kita simpan disini itu akan jadi penyakit katanya makanya ada orang bisa jadi dia sakit bukan karena fisik tapi karena emosionalnya fisikisnya gitu loh betul apa batok gitu kan seperti yang dia capture di grup batok kemudian persepsi kemudian gak senang lihat orang lain bahagia under bridge gitu kan jadi itu yang membuat mungkin ya penyakit-penyakit itu muncul iya logis bahwa penyakit bisa ditimbulkan karena itu energi-energi yang terpendam tidak tersampaikan makanya ada ada untungnya juga orang-orang yang memang uangnya sifatnya belak-belakan ya kita usia usia gini pagi akan diuji oleh orang tua yang sudah mulai menuang kita pasti akan mengalami fase-fase itu sebagai anak yang insya Allah sholah itu kan kita pasti diuji seperti itu dan itu ujian kesabaran yang luar biasa bahkan ada ustaz saya itu bilang merawat orang tua itu adalah ujian yang tidak semua orang sholah mampu melewatinya betul betul bahkan orang bodoh pun tapi tidak berilmu ya tapi di sisi itu dia diangkat oleh Allah sisi kesabaran dia bisa meraih surganya dari sisi itu itu pelajaran luar biasa jadi itu jadi anak itu luar biasa saya ngeceritanya USL Korni ceritanya iya ceritanya seperti itu tapi untuk mencapai derajat itu kan butuh efot makanya kembali lagi ke grafik yang warna biru ketika seorang mendapat gongnya kita anggap surga apalagi sudah dipastikan sama Rasulullah ya kan dipastikan sama Rasulullah dia akan mendapatkan ini padahal dia sendiri kan gak tau gak tau kalau sudah dipastikan Rasulullah itu diberitakan Rasulullah kan orang lewat yang sekitarnya minta doa lah sama dia bukan dia di mimi wah gue sama ibu surga wah santai wah berit rasa ngerawatnya yang dikasih tau orang lain kalau dia sendiri kan berjalan sesuai dengan nalurinya sebagai anak tidak anak iming-iming surga ya itu tadi dia kembali kepada aktivitas-aktivitas kecil little wind harian itu bener kemenanganmu bisa jadi itu kemenangan sejati tulis akornil bener terima kasih telah menonton